Halo YouTube, nama saya Arief dan selamat datang di Dorma Techno Channel. So, di video ini saya mau kasih review earphone atau IEM pendatang baru yang menurut saya cocok banget dan recommended buat gaming di smartphone. Earphone ini datang dari brand peripheral PC yang sudah cukup terkenal bernama Rappo. Produk utama mereka mulai dari mouse, keyboard wireless, sampai yang lebih spesifik untuk gaming dengan berbagai macam tipe. Selain itu, mereka juga punya produk audio seperti headphones dan earphone yang salah satunya adalah Rappo VM120 ini. Earphone ini datang dalam box yang cukup oke untuk kelas harga Rp150 ribuan. Selain earphone, di dalamnya kita akan menemukan ear tips cadangan yang entah kenapa jumlahnya ganjil plus sebuah kertas panduan. Mungkin Rappo ngasih satu ear tips bonus kali ya. Atau ini ear tipsnya kurang satu malahan. Sebagai earphone dengan harga Rp150 ribuan, VM120 ini punya build quality yang cukup oke. Kabelnya jauh dari kesan murah dan sangat solid. Urusan perkabelan oke lah. Tinggal hindari aja nyimpen di sembarang tepat biar gak terpelintir karena materialnya ini agak kaku dan susah lurus kalau sudah kusut. Jacknya gold-plated dengan dimensi yang cukup ramping berdiameter 9mm. Jadi seharusnya gak akan mengurangi kenyamanan memegang handphone saat posisi earphone terpasang. Di bagian earphone, saya cukup terkesan terutama jenis material housingnya yang ternyata terbuat dari metal. Tadinya saya kira bahannya plastik yang dilapisi cat biar kelihatan seperti logam. Tapi usutnya usut, ternyata materialnya terbuat dari bahan zinc alloy. Eartipsnya walaupun menurut saya terlihat cukup besar, namun ternyata fittingnya pas banget di lubang telinga saya yang tergolong kecil ini. Dengan kategori earphone gaming, VM120 ini punya sebuah microphone yang menyatu dengan control button. Lanjut ke performa audionya. Langsung aja kita bahas gaming experience-nya sesuai peruntukan earphone ini. Segedar catatan, review ini datang dari seorang non-audio file. Game-game dengan genre battle royale seperti PUBG Mobile memang butuh earphone dengan soundstage yang cukup luas, microdetail yang baik, dan posisi suara yang akurat. VM120 ini bisa ngasih ketiga kebutuhan itu dengan cukup baik. Lebih detailnya seperti ini. Soundstage yang dimiliki cukup luas, di mana soundstaging di sebuah perangkat audio gaming adalah sebuah hal yang bisa membangkitkan atmosfer game tak terkecuali game dengan genre battle royale, di mana kita bisa bermain dan merasakan situasi game dari perspektif kita sebagai player. Sehingga dengan semakin luasnya soundstage yang dimiliki oleh sebuah perangkat audio, maka semakin nyata pula feel yang akan kita rasakan sebagai seorang player. Keuntungannya adalah kita bisa mengetahui dan mengukur jarak musuh yang sedang war atau mengekstimasi jarak tembakan yang marah kepada kita. Nah, earphone ini sudah bisa dikatakan memiliki soundstage yang cukup luas untuk perangkat audio EAM. Ngomongin microdetailnya, tentunya oke. Walaupun bukan yang paling detail, terutama untuk kalian pecinta musik cadas. Treble dan microdetail biasanya adalah dua hal yang saling berhubungan. Sehingga bisa ngasih keuntungan untuk mendeteksi posisi pemain PUBG Mobile dengan tipe prone gamer alias jacing gaming. Pada dasarnya, suara treble di earphone ini tergolong cukup lembut dan jauh dari kesan musuk telinga. Ini biasanya adalah kelemahan dari tipe earphone yang menggunakan satu buah driver bertipe dynamic tanpa balance armature. Di mana biasanya, balance armature digunakan untuk mengisi suara dengan frekuensi yang tidak mampu dijangkau dengan satu buah dynamic driver, misalnya suara treble dengan frekuensi yang tinggi. Namun rapo cukup bagus mengakali kekurangan tersebut dengan memakai material logam untuk housingnya di mana hal ini cukup berefek karena kita tahu medium logam bukanlah pengantar bunyi yang cepat dan cenderung memantulkan suara. Kelebihan lain dari earphone dengan treble yang lebut adalah suara tembakan tidak akan melelahkan telinga saat kita menspray atau ngebridet lawan. Positioning suara di earphone ini juga akurat, di mana ini adalah salah satu hal mutlak yang harus dipenuhi oleh earphone gaming. Tentu hal ini sedikit banyak dipengaruhi juga oleh soundstage-nya, hal ini berguna banget buat mengetahui posisi lawan di sekitar kita dan juga posisi asal tembakan saat sniping, entah itu dari high ground atau dari bawah. Tapi jika beralih ke telinga audio file, mungkin earphone ini bisa disimpulkan memiliki karakter warm dengan bass yang sedikit berbuntut. Earphone ini cocok buat penggemar bass yang tidak terlalu lebay, dan tentunya dengan karakternya yang warm akan sangat nyaman dipakai buat dengerin musik sampai berjam-jam. Anyway, segitu aja video kali ini. Semoga review ini bisa membantu kalian menemukan earphone gaming sesuai budget dan harapan kalian. Berikan pendapat kalian tentang earphone ini di kolom komentar atau silahkan tuliskan di kolom komentar tipe earphone yang saat ini kalian pakai dan impresi suaranya menurut kalian saat dipakai untuk gaming. Jangan lupa subscribe dan follow semua akun media sosial kami biar kalian nggak ketinggalan update smartphone baru yang akan dirilis berikutnya dan juga berbagai macam konten review lainnya. Like kalau kalian suka video ini atau dislike jika kalian nggak suka. Ari pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.